Intro Selamat datang kembali di channel saya. Intro Tentunya para konten kreator seringkali mengalami kehabisan ide dalam pembuatan kontennya. Tidak tahu lagi konten apa yang akan dibuat. Tapi tenang saja, karena pihak YouTube sendiri telah menambahkan fitur terbaru yang dapat membantu para konten kreator dalam menentukan konten yang akan dibuat. Kali ini, saya akan berbagi informasi terkait fitur terbaru yang ada di YouTube Studio. Fitur ini ditambahkan oleh pihak YouTube untuk membantu para konten kreator dalam menentukan konten apa yang akan dibuat nanti. Namun sebelumnya, bagi yang belum subscribe, silahkan subscribe channel ini. Mari kita lihat fitur terbaru yang ada di YouTube Studio. Pertama, silahkan masuk ke YouTube Studio. Selanjutnya, klik tab Analitik. Di bagian Analisis Channel ini, kalau kita perhatikan, ada satu fitur tambahan yang terletak di sebelah tab pendapatan, yaitu Fitur Reset. Mari kita klik fitur reset ini. Di fitur reset ini, dijelaskan bahwa alat ini untuk meneliti beberapa penelusuran teratas dari penelusuran tersebut. penonton di channel Anda dan di seluruh YouTube dalam 28 hari terakhir. Fitur reset ini pula terbagi atas penelusuran di seluruh YouTube, penelusuran penonton Anda, dan disimpan. Mari kita bahas fungsinya masing-masing. Penelusuran di seluruh YouTube Melalui laporan ini, Anda dapat mempelajari topik penelusuran teratas yang dibuat oleh penonton Anda dan penonton lainnya di YouTube selama 28 hari terakhir. Anda juga dapat melihat kesenjangan konten dan volume penelusuran dari setiap istilah yang diberi peringkat rendah, sedang, dan tinggi. Kalian bisa menggunakan kolom pencarian, untuk melihat topik atau kata yang paling banyak dicari oleh pengguna YouTube. Penelusuran penonton Anda Penelusuran penonton Anda Kalian bisa menggunakan kolom penonton di YouTube selama 28 hari terakhir. Anda juga dapat melihat volume penelusuran setiap istilah yang diberi peringkat rendah, sedang, dan tinggi. Kalian bisa menggunakan topik atau istilah yang muncul sebagai bahan referensi pembuatan konten kalian. Kalian juga bisa menyimpan topik yang kalian inginkan Disimpan Laporan ini memungkinkan Anda melihat istilah penelusuran yang disimpan Anda juga dapat mengklik lainnya untuk melihat Google Trends, membatalkan penyimpanan, dan melaporkan istilah penelusuran Ini berarti, fitur riset ini sangat berguna bagi para konten kreator, dalam menentukan konten apa yang akan dibuat berikutnya Terima kasih sudah menonton video saya kali ini Jika kalian suka videonya, jangan lupa untuk like dan subscribe channel ini Terima kasih sudah menonton video ini